Halo, jumpa lagi di Pantauan Visual Aktivitas Gunung Murapi Kali ini saya kembali melakukan Pantauan Visual Aktivitas Gunung Murapi Dari Kali Talang lagi Dan hari ini hari Jumat 16 Juli 2021 Puncak Murapi terlihat cerah Buka-nutup ya, kadang tertutup, kadang terbuka dengan cerah Tapi untuk badan gunung tidak terlihat, hanya terlihat puncak saja Jadi tidak bisa mengikuti luncuran batu-batu besar yang terjadi Hanya bisa mendapatkan detik-detik gugurnya material kubalafa dari kubalafa sisi Tenggara Dan saat saya melakukan Pantauan Visual, saya mendapatkan beberapa detik-detik gugurnya material kubalafa Atau detik-detik gugurnya batu besar dari puncak murapi Seperti yang di depan kita ini Yang sedang kita tonton Namun ini kecil ya Dan untuk tubuh gunung tertutup kabut, kita tidak bisa melakukan pengejaran atau melihat luncuran batu Hanya melihat detik-detik seperti ini Dan batu ini yang amrol cukup besar sekali ya Bisa kita lihat Ini bisa sebesar mobil ini Namun karena kita berada dari jarak 6 km Batu itu sangat terlihat kecil Oke Sambil melihat detik-detik guguran material kubalafa Saya akan membacakan laporan aktivitas gunung merapi Dari tanggal 9 Juli hingga 15 Juli 2021 Pada minggu ini awan panas guguran teramati 1 kali ke arah Baradaya Dengan jarak luncur 1100 meter Guguran lava teramati sebanyak 58 kali ke arah Tenggara Dengan jarak luncur maksimal 1500 meter 98 kali ke arah Baradaya dengan jarak luncur maksimal 200 meter Dan 1 kali ke barat dengan jarak luncur 1000 meter Dan ditambah lagi 3 kali ke arah Baradaya dengan jarak luncur maksimal 700 meter Jadi untuk arah luncuran sudah mencapai 4 titik ya Ke arah Baradaya, ke arah Tenggara, ke arah Barat, dan ke arah Barat Laut Untuk analisa morfologi dari stasiun kamera Tunggularum Menunjukkan volume kubalafa di sektor Baradaya sebesar 1.830.000 meter Untuk analisa stasiun kamera Andeles 3 menunjukkan volume kubalafa Tenggara mencapai 2.796.000 meter Dan untuk intensitas kegempaan lebih rendah dibandingkan minggu lalu ya Informasi Gunung Merapi yang dipantau dengan menggunakan EDM pada minggu ini menunjukkan Pemindekan jarak sebesar 8 cm per hari Yang dulunya 15 cm per hari sekarang menjadi 8 cm per hari Untuk potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Tenggara Baradaya sejauh 3 km Untuk yaitu ke arah Sungai Woro dan 5 km ke arah Sungai Gendel Kuning, Boyong, Bedok, Kasak, Bebeng, dan Sungai Putih Sedangkan untuk lontaran material vulkanik bisa terjadi letusan eksplosif Dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Merapi Oke berikut laporan yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada salah ucap dalam penyampaian laporan aktivitas Gunung Merapi tersebut Dan monggo dilanjut untuk visual aktivitas Gunung Merapi hari ini Terima kasih 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 tidak kehalang apa-apa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih